itu keren mau ke mana oh kayaknya dia mau ke sono oke guys ini lot yang terakhir gue abis gue drop ini udah gue balik ke pangkalan di vlog yang sebelumnya ada yang komen begini ngebahasin tentang GPS ini suaranya rada berisik ya soalnya gue sambil nyalain mesin soalnya gue nyalain AC ini GPS truck yang gue pake jadi ini emang dari perusahaan ya dari company udah kasih fasilitas tablet ini di dalamnya udah ada app GPS nah ini GPS ini GPS truck khusus khusus truck jadi ini gak bisa lewat jalur mobil misalnya contohnya kalau mau menuju ke rumah gue misalnya gue masukin alamat rumah gue dia gak bisa dia gak bakalan pergi aja nanti bilangnya navigation error gitu nah jadi ini tampilannya cuman ini aja ini untuk nunjukin arah-aranya jadi ini yang pertama kali maksudnya yang belokannya akan pertama kali kita tuju ini yang kedua kalinya gitu nah ini bisa ini kompas jadi ini kayak arahnya mau utara gitu ya mau hadap ke depannya kita begitu ini buat itunya ini 3D nya 3D nah kayak gini nih tuh kayak begini 3D kalau gue lebih suka yang begini yang dari atas liatnya yang satelit karena gue tau mau belok kiri mau belok kanan mau serong kanan serong kiri keliatan sama gue ya kalau ini ini untuk balik ke arah semula ya nah ini plus tau kan zoom in zoom out kan ya jadi zoom out ini coba gue zoom sampai udah liat ya sebelah kiri bawah kan ada itu 5 mile tadi zoom nya jauh nih zoom lagi 10 mile 20 mile 100 mile 200 mile udah keliatan tuh laut coba ya gue utaranya di atas nah ini ya ya gue zoom zoom out lagi ya 200 mile 500 mile udah keliatan tuh state line California Nevada ini ya New Mexico gue zoom out lagi nah udah ini keliatan deh benua amerikanya gitu terus coba gue zoom out lagi bisa gak 2000 mile 5000 mile nah ini udah peta dunia deh bisa lagi oh udah mentok 5000 nah ini ini gak keliatan soalnya ini udah gak bisa kejangkau gak bisa kejangkau sama GPS ini coba kita balikin lagi ini posisi gue sekarang disini di rail kereta ya gue ada di City Glendale di Arizona ya terus ini yang rumah ini nih kiri bawah nih buat balik ke ke depan home where to baliknya feedback follow me dispatch coba ya where to location nah ini kalau kita mau alamatnya tadi gue udah coba California misalnya gue mau lebih spesifik gitu ya masukin nama rumah alamat rumah misalnya 123 apa ya misalnya on demand misalnya on demand street kita lihat aja padahal kayaknya gak ada deh apa ini wolverine nah tuh jadi bisa cari alamat yang yang hampir mendekati lah gitu oke balik lagi tadi gue belum selesai yang ini ya oke ya ini alamatnya terus ini bendera ini ini jaraknya 2 menit milesnya terus ini bendera untuk titik oh misalnya jalan masuknya ada disini pas kita lagi berhenti kita bisa kasih tau kita kecetan titik ini habis itu ini untuk nah ini untuk dibesarin buat yang matanya kurang bagus kayak gue nah ini kita bisa kecet ini oke jadi gak usah lihat-lihat lagi ininya ini untuk nah ini untuk detailnya kalau GPS kan ada detail-detailnya tuh oke nah ini untuk pencet ini pencet nah untuk lihat keseluruhannya contoh deh contoh misalnya gue mau dari gue mencet dispatch gue mau balik ke customer gue tadi ya di 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 nah ini kalau gue gencet ini ada matanya ini kalau gue gencet ini step-stepnya tuh ada 13 tikungan ini jarak ke sononya jarak yang ditempu 29 menit nah ini step-stepnya ini sih biasanya gue udah tau jadi gue gak terlalu perhatiin yang gue perhatiin yang ini gue pencet ini nah ini dari sini gue bisa lihat kalau kesono lewat mana tuh eh gue pencet apa tadi ya ini dari sini kesono zoom zoom in ya lewat jalan capital back habis itu gue naik 101 habis itu gue keluar di jalan ini nonton eh gak mau ke SL zoom out nah habis itu belok kanan gitu jadi ini untuk kayak zoom outnya gitu lah untuk keseluruhannya ya habis itu ini signalnya kalau signalnya bagus warna hijau gambar paramolanya nih kalau gak bagus warna merah berarti GPSnya gak nangkep gak nangkep signal terus ini untuk ganti layarnya ke hitam tuh jadi kalau udah malem kan sil eee warnanya kan silau terang kan kena putih mencet ini aja kalau udah malem gue ganti ini jadi warnanya gelap jadi gak silau layarnya nah ini untuk matiin suaranya kayak ini nih misalnya in 441 feet lejat udah udah gak ada suara terus GPS ini sih lebih simple ya eee dari GPS gue yang lama itu kan merek Renn McNally nah itu lebih complicated tapi lebih detail dia bisa kasih eee apa namanya router alternatif kalau misalnya kalau udah di connect ke online dia bisa kasih tau oh jalur sini macet mau gak pake jalur yang lain gitu itu bagusnya gitu kalau yang ini gak bisa GPS ini terus misalnya where to tadi on demand gak mau ya gak where to abis itu nah ini ini point of interest nih ini gue juga dulu waktu over the road gue juga sering pake ini tuh ada fuel truck stop scale scale untuk timpangan ada untuk tire apa bank rest area nah ini coba ya kita kencet truck stop near by aja near by daerah sini kita cari truck stop nah ini ada kan keluar tuh flying j wait gue tuh pake jantung nah tadi barang ini one of interest trucking truck stop near by tuh ada flying j off pilot ya kan cuma 3 dekat-dekat sini kalau kita pencet map nah ini kita bisa lihat nih disini flying j gue sering isi bensin disini nah disini disini kan zoom out lagi ya disini ya kayak gitu terus dispatch ini kalau misalnya kita dapet disuruh pergi kemana gitu ya habis itu ini ada tujuannya ngambilnya dimana habis itu kalau ini ya kayak gue sekarang ini gue ambil empty disini habis itu drop empty pickup load disini habis itu bawa ke rel habis itu gue bobtail balik ke OC ke pangkalan gue gitu nih misalnya gue mau pencet nih gue mau balik ke pangkalan gue asking for route nah ini ini nah ini yang gue bilang gue gak bisa percaya 100% sama GPS gue jadi kalau gue mau pulang pangkalan gue gak mau lewat freeway ini ngaco nih jam jam sekarang tuh jam-jamnya macet jadi gue bakalan begini aja kita begini aja nah jadi kalau gue mau pulang ke pangkalan gue gue langsung lurus aja begini pakai jalan lokal ya gue kasih lihat ini lihat ini nah ini kayak gini jadi gue dari sini gue jalan lokal aja lurus sampai ke bawah gak usah masuk ke freeway turun lagi freeway lokal lagi totalnya 10 mile tapi sebenarnya kalau gue pakai lokal lebih cepat sih mungkin bisa ya di bawah 10 mile lah kurang lebih lah kayak gitu jadi gak bisa percaya 100% sama GPS sama ini GPS khusus untuk jalur truk ya jadi kita gak bisa pakai GPS ini untuk pergi yang ke alamat-alamat yang residen gitu lah daerah perumahan gak gak bisa cuma khusus untuk yang jalur truk aja sama apalagi ya ini GPS juga gak bisa update kalau ada macet gitu ada kecelakaan gak bisa kasih router alternatif jadi mau gak mau gue mesti udah lihat ini abis itu gue lihat GPS di handphone di google map jadi gue jadi gue lihat oh macet kalau misalnya macet ya gue pakai router yang lain gitu tapi lama-lama kalau kita udah nyetir lama-lama kita udah tahu udah tahu daerah ya ini macet atau enggak lewat sini lebih deket lewat sini lebih banyak lampu merahnya jadi lebih lama nyampenya jadi kita udah tahu gak usah lihat GPS juga gak apa-apa oke deh guys gitu aja video kali ini sampai ketemu ya di video berikutnya